oke halo teman teman kembali lagi bersama digi disini dan kali ini aku bakal memberikan video materi ya video pembahasan tentang 3 item AOV yang bisa menimbulkan efek slow ya jadi biar kalian paham kalian usahakan nonton video ini dari awal sampai habis mungkin ini 20-15 sampai 15 menit lah ya maksimal ya jadi kalian lihat aja jangan di lompat-lompati karena aku bakal memberikan yang terbaik oke jadi disini ada 3 item yang bisa menimbulkan efek slow yang pertama ada magic nih yaitu force defense yang kedua ada yoga aids dan force cape nah hero apa tipikal hero apa yang cocok sama item-item ini nah kalian lihat aja dah sampai akhir supaya kalian paham ya lalu sebelumnya nih di videoku yang aku pakai lumbu yang kemarin itu aku kan lumbu pakai force defense nya kan ada orang juga yang bilang nih kita kasih tulisannya di sini ya di bawah sini ya dia bilang gini youtuber goblok ini agak kasar ya maaf ya cuma agak kasar sih cuma ya dianya mungkin yang nggak ya paham lah ya youtuber goblok hero physical damage tapi atom magic damage bigu 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 nah oke nah terus dia bilang lagi nih tak balesin loh apa perlu tak jelasin nah terus dia bales lagi jahaa goblok goblok semaski lumbu itu physical damage bigu ya lu beli force defense gak akan nambah efek slow lumbu lu beli force defense gak akan nambah efek slow lumbu karena force defense item magic yang pasifnya aktif kalau serangan hero yang digunakan tipe serangan magic damage oke itu udah gue jelasin ya goblok jadi stop membuat domba semakin banyak youtuber itu sebagai contoh bukan sebagai domba oke nice thank you ya aku emang orangnya nggak terlalu pinter makanya aku kuliah juga coy oke biar pinter kita buktikan aja temen-temen supaya nggak omong kosong gitu ya apa bener ini lumbu itu nge-effect pakai force defense dan gunanya itu buat apa sih kita coba aja ya oke kita bakal nyobain ya lumbu pakai force defense apakah nge-effect slow nya itu lebih banyak atau biasa aja apa aku emang putih ya dikatakannya itu bentar kita matikan goldennya oke kita nggak usah beli item dulu jadi itemnya ini kita pakai yang tanpa item slow yaitu force defense apa skillnya ini ini nge-slow banget atau enggak ya jadi tanknya ini kan belum pakai sepatu nih sepatu gilis griff nah ini efek slow nya kayak gini ya oke nah cepet kan ilangnya cepet kan set 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 ya lalu nih kita coba skill satunya dulu ya skill 2 nah nggak ada efek slow nya semaksud saat skill satu nggak ada efek slow nya ya oke bentar kita coba beli item frosty revenge frosty revenge nah oke kita coba ya ke tanknya ini bentar nah itu lihat efek slow nya itu lama kan oh mati oke bentar kita tunggu lagi apakah kita bener-bener itu cuma bug atau itu beneran nge-slow gitu loh ya oke kita coba lagi dong oke kita majuin kita kasih di sini ya kita lihat nge-slow nggak nah itu kan lebih lama kan nah lalu kita coba skill 2 nya nih tadi kan cuma stun start ya kita coba nih nah ada slow nya kan nah nah ada slow nya kan lalu skill 1 nya nih eh eh mau kabur kemana lu eh eh nah ada slow nya kan coba kalau kita kita jual bentar 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 kita coba ini nggak pakai frosty revenge hmm cemas dun doang ya woi sini woi ya ampun waduh julti aku pak hmm nggak ada slow nya ya nggak ada slow nya kan coba pakai frosty revenge hmm loh ada slow nya kan hmm nah itu yang diambil yang diambil lalu bang lebih cocok frosty revenge forcecape atau yoga age kita coba bahas di sini kita ganti ya kita beli forcecape dulu oke forcecape ini itu emang efeknya ketika dia menggunakan skill lalu dia menggunakan attack normal dia bakal nge-slow jadi bukan skill nya tapi attack normalnya dia setelah kita gunakan skin eh skin bak skill ya ampun hehehe bentar mana woi sini ten eh nggak ngasih lo ya kita skillnya tuh nah skill attack normal kan ngasih lo kan set attack normal dan ngasih lo kan nah mati hehehe bentar sekarang kalau kita ulti pakai forcecape apakah ngefek bentar set tuh nggak begitu ngasih lo kan nggak kayak kita pakai forcecape tadi nah itu yang diambil lalu kita coba kalau pakai yoga age nah yoga age ini kita jelasin lagi dia bakal nge-slow musuh kalau menggunakan attack normal tanpa menggunakan skill nya dulu kita coba ya langsung attack normal nih nggak ada apa mewel ya eh loh nge-slow kan eh loh di-bukul itu nge-slow temen eh itulah jadi kenapa aku memilih ini forcecape yang pertama ada maksimum HP nya yaitu 850 ya nggak nggak banyak ya nggak dikit juga ya itu lalu ada tambahan 5% movement speed itu juga ngefek banget temen nah pasifnya juga nah ini yang penting nge-slow nya itu magic powernya nggak diambil gitu nah entah mana ya waduh udah balik lagi dia pak sini ten kamu tak buat baru percobaan nih ten 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 nih nge-slow 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 enggak tuh nge-slow tuh né enggak bisa jalan dia wak mati oke paham kan temen-temen jadi aku bakal jelasin ya kapan aku pakai forcecape ini dan aku nggak bakal pakai forcecape ini tutusan karena juga ada aturannya temen-temen yang pertama yaitu ketika tim kita unggul unggul dalam gold dan SP kita lebih tinggi levelnya daripada observer musuh Nah intinya kita liatnya dari itu Sama goldnya kita liat Gold kita lebih banyak sama Sama awesome musuh Nah supaya apa? Supaya misalkan kita kalah nih Posisi kita kalah bukan unggul Nah kita mau beli foster defense Nah kita gak punya defense Gak punya max hp Kita malah beli efek slow Nah itu malah gak efektif Lebih baik kamu beli item defense Misalkan kalian posisinya ketertinggalan Tapi kalau kalian misalkan lagi unggul Kalian pengen nyoba pakai foster defense Coba aja gak apa Karena gak ada salahnya Lalu apakah semua hero bisa pakai foster defense bang? Nah enggak Karena misalkan tank nih Dia pakai foster defense bisa Cuma gak maksimal Karena dia itu sebenarnya full tank ya Bukan support Nah gitu temen-temen Paham tuh Misalkan Chakna OBS Pakai foster defense bisa Lalu Timmy Kalian coba pakai foster defense juga bisa Karena dia juga ada magicnya kan Nah lalu yang kedua adalah Hero full support Misalkan Ini ya aku lumbu ini aku pakainya kan OBS kan Nah ini support dia Full support Minimal ada satu hero tank di Tim kalian Kalau mau pakai lumbu foster defense ini temen-temen Oke Lalu yang ketiga Lihat hero musuh Nah kayak ada butterfly atau enggak Hero-hero yang gak bisa escape Misalkan butterfly nih Kamu ulti gini Duh Nah udah Lengket kayak gini udah Butterfly-nya Pakai Gilded Grace juga gak terlalu ngefek gitu loh temen-temen Itu enaknya nah Jadi kayak Elise gitu Nah skill 2-nya ini kan Dia Bisa nge stun kan Nah tapi kalau tim kalian ada yang skarad Kalian arahkan ke tim Misalkan ini timku ya Si singanya nih Nah arahkan ke tim kalian Maka dapet shield dia Tapi misalkan Ini singa temen kita Itu buff-nya itu Musuh Nah kita mau ngejauh musuh Enak Zed dia nge slow Skill 1 dia nge slow Di ulti Duh Wah paketan habis Ya ampun Di sini-sini ya pak Lagi record pak ini pak Ya ampun Jadi gitu temen-temen ya Semoga kalian paham Efeknya itu Skill 1-nya bisa nge slow 2-nya juga bisa nge slow Tapi jangan fokus sama skill 2 Buat ngejamu slow Tapi buat Nge defense temen kalian Karena kalian observer Sama ultinya itu Paham kan Enak toh Jadi gitu temen-temen ya Lalu dia itu kan Bilang toh Youtuber sesat Jadi gini temen-temen Kalau aku Youtuber sesat Aku bakal Temen-temen Kita Sebagai observer nih Lumpur nih Kita beli item magic ini ya temen-temen ya Namanya Holy Holy Supaya kita sakit Demiknya Atau enggak kita beli Blasing ini Supaya ada Lifestyle magicnya Nah padahal kan Iwanya physical damage Tank gitu loh Itu bau sesat pak Semisal pun aku salah Juga Ngomongi yang baik pak Jangan yang Kayak gitu Ya tunjukkan Kalau game kita berkualitas Itu loh ya Ya Kalian juga belum menah Lihat kan Misalkan Orma Pake item magic ini Bentar Orma Beli item Shoring aura Nah Pasti nih Buat yang Sok-sokan keminter nih ya Pasti bilang gini Wah sesat itu pak Itu dompa Itu pak Orma Kok pakai Shoring aura Padahal dia enggak tahu Di ranegi itu Misalkan Timnya ada Magi 2 Atau enggak 1 Yang kayak Kriksy sakit gitu ya Nah Kriksy nya Biar full damage Full magic damage Nah Orma Beli Shoring aura Supaya ada Magic pierce nya Di area tersebut Area nya Kriksy Itu yang diambil Coy Bukan Ormalnya Supaya ada magic damage nya Itu Duh Diajak pintu Susah Tapi kok Aduh Ya ampun Jadi kadang Ya miris gitu Ya gitu Teman-teman Kita tunjukkan Kalau player Mobile kita Itu adalah Mobile berkualitas Dan kita juga Tunjukkan kualitas kita Betul ya Jangan Mobile nya berkualitas AV nya berkualitas Tapi player nya Menunjukkan kualitasnya Itu kan kasihan Jadi Mending mana Mending beli Force Cape Force 2 Events Atau Yoga Age Ya Teman-teman Tadi ya Seperti itu Nah Jadi Mending beli Yang mana Kalau kalian Lebih ke Skill magi Kalian Kalau Mau Fokus sama Slow Kamu bisa Beli Force 3 Events Nah Kamu Tidak Beli Perlu Beli Force Cape Gitu ya Tapi Kalau Kalian Sebagai Warrior Kalian Bisa Beli Antara Force Cape Sama Yoga Age Tergantung Juga Apakah Kalian Butuh Cooldown Reduction Atau Nggak Kalian Butuh Defense Magic Defense Juga Ada Kan Ini Sama Peningkatkan Movement Speed Nah Oke Jadi Paham Kan Misalkan Yoga Age Jangan Kalian Lihatkan Padahal Ini Sering Dipakai Misalkan Di Valhin Bisa Di Kill God Juga Bisa Kalian Mungkin Belum Ketemu Cuma Kalau Kalian Ketemu Pasti Auto Frustasi Karena Bener Bener Slownya Minta Ampun Apalagi Ada Bag Mera Juga Ya Ampun Oke Jadi Itu Ya Buat Kalian Semoga Kalian Paham Tiga Item Tersebut Tapi Juga Engga Harus Kalian Beli Item Slow Ini Karena Tergantung Komposisi Hero Kalian Semoga Kalian Paham Tingkat Ini Karena Aku Cuma Menunjukkan Kalau Tiga Item Ini Berbeda Bukan Sama Jadi Jangan Samakan Dan Misalkan Ada Youtuber Yang Salah Gameplay Kalian Usahakan Yang Baik Yang Bener Jangan Yang Digobrol Kasihan Aku Tidak Masalah Karena Aku Juga Masih Kuliah Aku Butuh Ilmu Jadi Aku Bukan Menter Oke Cangkemong Ya Apun Toh Misalkan Kita Gini Gimana Misalkan Kita Menggobrol Ngobrol 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 Jadi Itu Aja Aku Juga Minta Si Antone Supaya Ngubungin Instagram Supaya Lebih Bevasi Tapi Dia Ngobrol 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 Malah Yang Lain Yang Ngubungin Yang Kipu Pengen Belajar Yaudah Kita Bikin Video Aja Oke Dan Ini Jangan Dibully Antone Supaya Ini Ya Kasian Mungkin Dia Pengen Pinter Cuma Gak Tau Caranya Ya Gitu Aja Oke Oke Sekali Lagi Itu Dari 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 Aku Semoga Semoga Kalian Dapat Marfa Disini Ya Ayo Kita Buktikan Kalau Alvin Adalah Game Yang Berkualitas Dan Kita Sebagai Player Alvin Juga Juga Harus Buktikan Kalau Kita Adalah Player Yang Berkualitas Omongan Dijaga Open Sama Game Player Player Yang Baru Datang Gitu Ya Gimana Caranya Bang Aduh Paketanku Habis Bah Ya Amun Jadi Ya Jangan Lupa Tekan Like Dan Share Video Ini Supaya Teman Teman Kalian Yang Belum Paham Tentang Yang Belum Paham Tentang Tiga Item Tersebut Bisa Paham Dan Jangan Lupa Tekan Subscribe Supaya Aku Lebih Semangat Lagi Bikin Konten Konten Educatif Tentang AUV Ini Oke Semoga Bermanfaat Sampai Jumpa Di Lain Waktu See You In Next Video Bye Loh Eh Sudah Selesai Eh Belum Belum Eh Belum Belum Eh Cing Berkoro Ya Tentang 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 Terima kasih.